Sampai pagi-pagi hari ini. Kebetulan aku ditelepon sama temen aku. Oh, gitu ya. Kebetulan ini ada telepon, ada nangis dan atas banget ya. Tanpa rekayasi. Tanpa rekayasi. Jadi aku datang ke sini kayak udah mikir kayak gitu loh. Tanpa rekayasi tapi ini kita lebih kereka ulang. Ya, lu mau tipe rumah di mana? Yang unik. Yang unik? Sebentar, oe pikirin dulu. Ah. Ada. Belum, ini oe lagi pikir. Ah, hai. GONGSI FACAI. GONGSI 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 FACAI. GONGSI FACAI. Wah, ampok merah nih. Sayang saya sudah menikah. Ini buat kamu saja. Nih. Terus makanannya mana? Makanannya. Ya kan biasa ada kue. Ya, belum masak. Ah, biasakan kalau tiap perayaan tahun baru Cina itu ada kue keranjang, kue apa. Ya, lu kan orang Cina Arab. Lu harusnya lebih tahu dong. Aduh. Saya lebih ke korma sih. Aduh. Makanannya ih. Harusnya sih ada. Sebenarnya udah pesen makanan-makanan. Terus. Lu belum dateng. Wah, tukangnya adalah kelamaan nih. Terror, apalagi. Uitau tukangnya adalah kaya. Yang kedua pulih. Oleh, kaya, birazclamation. Yang dahlah yang itu berikam danаров bahwa. Aku semuanya ist misshawal. Aku German kenapa dan punya marah." Terima kasih. Semua happy, semua happy. Semua happy, semua happy. Pagi-pagi, semangat. Oke, kalau bahasa mandarinya, siayu. Siayu. Ngomongin soal kue keranjang, ini ada informasi. Ada puluhan bayi panda di Cina sampaikan salam jelang Imlay. Mana kuenya? Kue keranjangnya mana? Ini kuenya dari tahun lalu ya? Ini kuenya. Ini lho, lho, lho. Enggak, lho gak ternyata. 2 tahun lalu. Emang kenapa ini? Jadi di Cina itu puluhan bayi panda membuat formasi untuk mengucapkan salam jelang Imlay 2017. Coba kita lihat, cuplikan lucunya si bayi-bayi panda itu. Formasi 2017 ini terbentuk dari 23 ekor bayi panda di Chengdu Research Days of Giant Panda Breeding Cina. Untuk membentuk formasi ini dibutuhkan kesabaran pelatih. Karena bayi-bayi panda yang digendong ini terus bergerak. Pemberian salam menjelang perayaan Imlay ini menupakan kali kedua mereka muncul di publik setelah lahir tahun lalu. Populasi panda di Cina masih terancam punah. Tak kurang dari 170 ekor panda hidup dalam penangkaran untuk pengembang biakan. Dan akhirnya dilatih untuk kembali ke alam bebas. Bagus, bagus, bagus. Centuh, centuh. Wah, centuh, centuh. Iya, iya, iya. Tapi ada juga yang seru juga ini. Ada yang makan pangsit Cina. Memang ada makna itu kalau makan pangsit Cina. Itu apa maknanya? Kalau apa namanya pangsit itu, jadi kalau Imlay, biasanya pangsit itu kan kayak perahu. Jadi kalau di apa namanya tradisi Cina itu perahu itu ada yang kayak goto apa sih? Emas, emas gitu. Emas, emas gitu. Itu biasanya kayak di... Jadi ada uang kayak uang. Mas, mas pake singlet gitu. Ada mas, mas. Itu arti maknanya apa? Oh, yang kaya ngantin film Dutch Baw itu udah ngasih upetinya pake. Upetinya tuh pake dalam bentuk kayak perahu. Itu nilai uang itu? Sekarang pun kalau misalnya yang kayak ada beberapa keyakinan, itu kayak ngirim ke orang tua yang sudah meninggal, itu biasanya uangnya dibakar gitu. Nah, tapi dalam bentuk perahu-perahuan. Saya pikir itu... Maknanya pangsit itu kan kayak pangsit, apa itu modelnya perahu. Kayak pangsit itu kalau digorengkan warnanya emas. Itu tuh ada arti katanya itu kayak emas gitu. Jadi banyak rejekin. Makanya katanya menurut kepercayaan etnis Tionghoa, semakin banyak pangsit yang kita makan, semakin kita kenyang. Iya, iya. Semakin banyak pangsit yang kita makan selama perayaan berlangsung, semakin banyak kelimpahan rejeki, betul. Baik kalau makan pangsitnya mentah. Kok, kok gitu? Nggak enak. Aduh... Atau makan pangsit tengah malam itu nggak boleh ya, Pak? Ngantuk ya. Tina, kalau Imlek apa yang biasanya? Kalau Imlek, biasanya muter-muter. Muter-muter. Jadi gini. Muter-muter. Ya, ini gini bisa nggak tuh begitu. Muter-muter. Pusing ya, Pak. Kita nyampe sini pusing. Muter-muter. Nyari angpau. Nyari angpau. Nyari angpau. Nyari angpau. Kan karena belum nikah. Bisa kumpul di mana tuh? Kalau kumpul biasa di base camp. Di base camp? Di oma. 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 Karena oma kan yang dituakan. Oh, gitu. Semua pada ngumpul. Semua pada ngumpul. Terus gitu, jadi kayak minta angpau. Kalau yang belum nikah. Terus makan-makanan khas. Kayak kue keranjang salah satunya. Yang paling ditunggu kalau misalnya makanan khas di keluarganya Tina. Selain di keluarga lain, mungkin nggak ada nih. Kalau di keluarga gue ini khasnya. Kalau di keluarga banyak sih, ada kayu sang. Kayak salad Cina gitu. Jadi nanti makannya diaur-aurin ke atas. Oh, begitu. Makan diaur ya? Bukan kayak ayam. Maksudnya nanti diaur ke atas, biar katanya riceknya makin banyak. Mies, mie panjang om. Mies, mie panjang om. Terus juga, banyak deh. Eh, baik-baiknya mau nyari ini dulu nih. Apa namanya? Pantu. Hewan, kayak peliharaan gitu ya. Mau nyari ikan kali ya? Ada-ada, di depan situ banyak jual hewan-hewan. Ikan, ikan ada ikan. Ada. Ikan koi. Oh, jangankan koi. Lohan. Lohan ada, arwana ada. Paus boleh. Lah kok dibawa lagi tuh, Pak. Kok dibawa lagi nggak ditaruh sini? Belum digorengkan. Oh, digoreng. Dulu kukuskan. Kukus dulu biar enak. Bawa sini lagi nanti ya. Wah, cembalan bagus itu ya. Wah, ini saya serunya kalau lebaran Cina tuh begini. Banyak makanan. Sampai, jadinya. Cukup. Iya, wongkut. Aduh, sen. Bagus Cina. Tidak. Tidak, tidak. Silkus, silkus. Wah, ini jeluk enak. Ini jeluk enak. Ini masuk, masuk. Sini, sini. Aduh, apa kabar? Baru datang kemarin. Aduh, aduh, aduh. Cantik sekali. Cantik sekali. Sias, sias. Kungsi, kungsi. Kungsi, kungsi. Hari ini gue jadi Cina lagi. Padahal gue biasanya Cina palsu dong. Terus, tadi badut Cina kan? Tuh, bisa. Jeluk aja bisa. Tapi ini bukan yang badut ulang tahun kan? Bisa dipunyok. Gue mau ulang tahun ya? Abis Imlek kok gak ada kerja nih. Imlek biasanya emang selalu dikayakan juga gak sih? Terpaksa. Gak mau. It's not only in the blood. Tapi itu kayak setahun sekali gue diingetin kalau gue itu keturunan Cina. Jadi setahun sekali itu kita masih kumpul terus merayakan Imlek gitu di rumah nenekku. Tercinta. Oh, berarti masih kumpul di sana ya. Tapi katanya nih ya, ungu itu akan jadi warna keberuntungan di Imlek 2017. Oh iya? Menurut ahli Feng Shui, Mak Ling Ling, di situs startu, warna ungu menjadi warna keberuntungan pada Imlek tahun ini. Anda disarankan untuk meletakkan benda berwarna ungu atau menggunakan busana ungu. Karena warna ini dipercaya menarik keberuntungan, kekayaan, dan ketenaran. Jadi dalam Feng Shui, ungu itu dipercaya bisa mendatangkan ergi baik dan simbol warna bangsawan yang bermartabat. Sekarang tahun ayam ya, berarti ya. Tahun ayam? Tahun ayam, 2017. Saya juga jangan tahu. Laki gue itu bener-bener belajar di Feng Shui soalnya. Oh iya? Sampai ke anak pun. Oh wow. Nah tapi kenapa ya, kalau menjelang Imlek itu suka turun hujan. Tanya dong sama ahli Feng Shui yang namanya Melan Imlek. Melan, coba cakap lagi. Kan kita kan kalau nggak salah nih ya, kan kalau secara kita mau masuk ke musim semi gitu judulnya. Jadi kan of course masuk ke dalam rainy season supaya tumbuh-tumbuhan bisa subur. Kalau ada yang bilang dulu. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya sih kan. Percaya, kalau dulu waktu bungsi dikasih tahu kenapa suka turun hujan. Itu katanya naga mau keluar dari. Bang Kiet, ya. Rezeki itu bagus. Kita tanya sama Suhuyo ya. Oke. Ini Om Yo apa Suhuyo sih? Suhuyo. Suhuyo ini rapper ya kalau nggak salah ya. Selamat pagi Suhuyo. Mau nanya nih soal 2017 ini. Kenapa kalau Imlek itu selalu turun hujan? Apakah itu pertanda apa itu? Kalau Imlek turun hujan itu kan karena setiap kali Imlek itu tanggalnya Imlek itu tanggal 28 nanti ini, 2 Januari ini, akan mekar tembang mewah. Oh, nggak pas ya. Jadi sebelum mekar tembang mewah, setiap kali hujan terus, terus-terus hujan itu berarti bertanda rejeki datang. Oh, rejeki datang. Dari jam berapa tempat yang berhubung? Jadi kalau tidak hujan-hujan, kayak 2017 ini sekarang ini, jarang hujan, nah berarti rejeki kurang datang. Buat yang bersio tertentu atau gimana? Iya semua. Jadi rejeki yang di kota itu, kalau tidak hujan-hujan, berarti tidak datang. Aduh, hujan. Sekarang sih hujan terus ya? Kalau hujan terus, berarti rejeki datang terus. Amin. Terus kalau soal katanya warna ungu itu akan jadi warna keberuntungan di Imlek 2017 ini, atau apa? Hoki 2017. Oh, hokinya. Iya, betul. Jadi kalau kembang itu mekar, menjadi warna merah, ungu, nah berarti rejeki akan berkembang, akan maju gitu. Suhuyo, makasih ya Suhuyo. Suhuyo, terima kasih banyak. Suhuyo, terima kasih banyak. Suhuyo, terima kasih. 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 Yuk kita jalan-jalan yuk. Kebetulan saya mau ngajak nginep. Aku bayarin. Ah, di mana? Hotelnya seru. Hotel Badut. Hotel Badut. Nah, aku ingin fotonya ya sebelum kita berani. Nanti lu lihat fotonya. Nah, tuh. Kalau dari depan sih kayak motel. Welcome to Think Clown Motel. Ih, serem. Saya kok mikir-mikir dulu ya untuk nginep di sana ya. Walaupun dibayarin. Nanti kita bahas ya. Kita akan bahas ya. Ini pasti akan menarik. Tapi Badut, menurut saya sih Badut bukan. Seram banget gue sih kadang-kadang melihat. Nanti deh kita lakukan. Badut ancol sih gak serem. Tetap di pagi-pagi. Semangat.